Selamat datang kembali di Rose Gaming hari ini saya akan review mapmaker ini menangkan map di 42 cycle maaf saya harus menulis itu adalah map jump grab dengan namanya saya masih tidak dapat membaca maaf untuk penonton saya dan ini dengan namanya saya dapat membaca itu adalah stb underscore ms dan dalam opini saya map ini terlihat seperti itu map di mana anda sebenarnya saya akan menulis di cuboid ini di mana sebenarnya di map ini anda akan menulis di mana anda akan menulis di mana anda akan menulis di antara atau di depan antara dan seperti yang anda lihat setelah anda sampai ke tengah di mana anda mengambil spring traps kemudian anda akan sampai ke spring traps lain kemudian anda akan akhirnya sampai ke tengah part di map ini dan itu terlalu akan menjadi spring traps untuk menulis anda kembali kembali ke luar kalau anda ingin menulis dari bagian tengah part di map dan map ini terutama dengan air dan jadi ini adalah map kecil tapi saya pikir ini akan menjadi map yang sangat bagus untuk bermain jadi untuk map ini saya pikir mempunyai pilihan yang lebih baik saya pikir menggunakan BB untuk map ini dengan homerang gadget karena saya tidak mempunyai yang lain berhenti maksud saya dan gadget hanya satu jadi mari kita masuk ke matchmaking dan tim tim sebenarnya terlihat 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 kali ini kali ini kita bisa mencari bahwa ada tempat yang lain dan ada El Climo di bahagian tengah part di map jadi mari kita coba lihat bagaimana ini yang terlihat dan kita hanya terlihat dengan yang yang terlihat dan saya pikir ini terlihat jadi kita coba lihat bagaimana dan yang terlihat dan terlihat dan El Climo jadi kita coba mencari 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 terlihat di setiap di tengah di tengah di tengah tempat untuk percaya dendak terus dicari kita menjari And kita kita sebenarnya menghasilkan peluang karena kita sebenarnya mempunyai peluang tetapi kita hanya berjumpa ke tempatan jadi itu dia jadi sekarang kita hampir mencapai alfimo tetapi saya pikir ini akan sangat sukar untuk mencapai alfimo karena mereka sebenarnya berjumpa di sekitar teleporter dan tempatannya cukup susah untuk menikmati tetapi saya pikir ini adalah tempat yang sangat bagus dan di mapmaker kita ingin lagi lagi untuk mencapai alfimo ini untuk mencapai alfimo ini saya pikir alfimo ini adalah tempat yang cukup mudah di satu bagian dari alfimo di mana sebenarnya ini juga cukup mudah sedang menikmati mobilitas musuh anda mengambil spring traps tetapi musuh juga akan berjumpa di sekitar dan akan sangat sukar untuk menikmati musuh tetapi alfimo ini cukup menikmati terima kasih kerana menikmati map ini dan jika anda ingin menikmati map review yang lebih baik hari ini kemudian pergi ke mapmaker ini bahkan di top slot ini adalah dual showdown candidates of the day menciptakan dan menciptakan dan menikmati untuk map yang paling menarik dan menikmati seperti hari ini jadi menikmati map review yang paling menarik untuk anda menonton dan itu menyelesaikan map review ini map hari ini adalah map yang cukup mudah dan it has many jump pads and put for the most original and interesting map and that concludes race my review that's it was my review and that's it was video i hope you enjoy it bye bye